Intro Di sepanjang 2022, penggemar anime telah dimanjakan dengan berbagai serial dengan visual yang mengagumkan. Banyak serial baru yang menampilkan animasi kelas wahid yang membuat penontonnya terpukau. Animasi adalah salah satu aspek paling berpengaruh dalam kesuksesan sebuah anime. Level animasi ini bisa membuat atau mematahkan popularitas anime tersebut. Kalau jelek, berpotensi menyebabkan pembatalan setelah season awalnya. Karenanya, belakangan banyak serial anime yang berusaha menemukan cara meningkatkan kualitas visual serial mereka. Apakah dengan mengubah studio atau jadwal perilisannya, tim adaptasi melakukan apapun yang mereka bisa untuk memastikan animasi mereka mendapatkan kualitas tertinggi? Apa saja anime dengan animasi terbaik sepanjang 2022? Memutip dari Sportski dan berikut daftarnya. 7. Blitz Shannon, Kessen Hand Mungkin baru merilis beberapa episode saja. Tapi, kualitas animasinya adalah bukti di episode-episode itu. Terlepas dari kritik terhadap serial asli Bleach, Studio Piero telah memberikan level animasi yang benar-benar luar biasa sejauh ini terhadap serial itu. Selain itu, meski Bleach selalu dikritik karena kurang gerakan, ini tidak ada di serial baru ini. Meski dalam kondisi statik dan konfrontasional, karakternya selalu bergerak, meski tidak dianggap sebagai gerakan dinamis. Jelas kalau terutama seiring berjalannya serial ini, Bleach, Kau Satyar Blood War akan memamerkan sejumlah kualitas animasi tertinggi. 6. Mopsiko 100 Terlepas dari pilihan Bones Studio untuk merilis season-nya begitu sering, setiap episode di setiap season adalah pemingat mengapa anime Mopsiko 100 itu unggul. Dengan serial inilah, Bones benar-benar memperlihatkan jangkauannya. Studio itu menampilkan segmen Slis of Life yang secara visual menyenangkan, lebih seperti rangkaian aksi di serial lain. Meski begitu, kualitas animasinya adalah bukti. Setiap season-nya menjustifikasi penampian lamanya. Meskipun serial ini lebih santai dibandingkan dengan yang lainnya di daftar ini, tidak diragukan kalau animasi Mopsiko 100 bisa sejajar dengan yang lainnya di daftar ini. 5. Attack on Titan Attack on Titan adalah salah satu serial dengan animasi terbaik, apapun studionya. Sementara perubahan gaya seni dari Wit ke MAPPA Studios jelas kentara, kualias keseluruhannya relatif sama. Satu-satunya perbedaan signikannya adalah MAPPA memilih menggunakan CGI 3D untuk titannya. Tapi, peristiwa di finale serial itu mengharuskan pilihan ini. Terlebih CGI 3D yang dipakai MAPPA di serial ini punya kualitas luar biasa. Kritikan muncul dari penggunaan dan periodenya, bukan penampakannya. Meski begitu, Attack on Titan jelas merupakan salah satu serial animasi terbaik, tidak peduli season atau studio mana yang membuatnya. 4. My Hero Academia Bahkan di antara serial anime musiman, My Hero Academia menonjol sebagai salah satu anime dengan animasi terbaik pada 2022. Bonnet Studio memberikan setiap season dengan animasi Yahut, meskipun praktik adaptasi mereka dikritik. Namun, penggemar selalu terkesan dan senang dengan kualitas animasi yang ditempatkan Bonnet di anime ini. Meskipun Bonnet biasanya dianggap sebagai salah satu studio animasi terbaik, ini menjadi jelas dengan My Hero Academia. Pilihan gaya mereka, dikombinasikan dengan animasi mahir mereka dalam adegan tarung dan kehidupan sehari-hari, adalah bagian yang membuat serial ini begitu populer. Season 6 yang sedang berjalan saat ini telah dibuka dengan rangkaian pertarungan yang memukau. Tiga, One Piece. Sejak awal busur Wano, anime One Piece mendapatkan perubahan dalam praktik, gaya, dan dedikasi animasi dari TOWIE Animation. Dengan serial ini masuk salah satu busur cerita yang paling dinanti dalam sejarahnya, bisa diprediksi kalau langkah seperti itu akan dilakukan. Yang tidak diperkirakan penggemar adalah kualitas animasi level film di setiap epiode anime mingguan ini. Belakangan, TOWIE Animation on Fire dengan serial itu. Mereka memperlihatkan kalau anime mingguan bisa punya kualitas animasi yang lebih baik secara menyeluruh. Meski masih ada sejumlah adegan yang jelas diunggulkan ketimbang yang lain, kualitas dan kehalusan keseluruhannya yang hadir di setiap episode tidak bisa dibantah. 2. Chen Sao Men baru merilis 4 episode, tapi, serial ini sudah menarik perhatian penyuka anime. Salah satunya adalah animasinya. Serial ini sudah menjadi masterpiece MAPPA Studios. Level karya, usaha, dan kualitas yang ditempatkan studio ini di animasinya jelas, dengan secara mahir mencampurkan animasi 2D dan CGI 3D. Nyatanya, animasi 2D-nya yang halus membuat penggemar mengiranya sebagai CGI 3D. Ini menunjukkan kualitas yang ditampilkan MAPPA Studios di serial yang sepertinya menjadi anak kesayangan mereka. Seiring berjalannya serial ini, kualitas animasinya tentu akan semakin meningkat. 1. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Saat ini, kalau ada yang bertanya, anime apa yang animasinya paling bagus, rata-rata orang akan langsung menjawab Kimetsu no Yaiba. Awal tahun ini, serial ini merilis season 2-nya, Distrik Hiburan. Busur cerita ini membuktikan betapa luar biasanya pekerjaan UFO Table. Adaptasi mereka terhadap busur itu punya sejumlah animasi terbersih dalam sejarah. Ini membantu serial itu meningkatkan levelnya, baik di antara penggemar veteran dan pendatang baru di anime. Mereka yang sudah lama menjadi penggemar akan menghargai level kualitas yang dipamerkan serial ini. Sementara mereka yang baru akan tertarik pada kualitasnya yang luar biasa, terbukti dari momen pertama serial ini. Nah, itulah tadi deretan animasi terbaik sepanjang tahun ini. Nantikan info terbaru tentang anime, hanya di channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.